Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Pada hari selasa lalu Presiden Jokowi mengecek kelanjutan proyek normalisasi ciliwung Kalau sebuah proyek ditinjau oleh Presiden, tandanya itu proyek sangat penting Memang ini adalah salah satu proyek penting penangkal banjir di Jakarta yang dicanangkan oleh pemerintah pusat Tapi sayang sejak anis si pengacau itu berkuasa, normalisasi sungai mangkrak selama 5 tahun Menurut Jokowi, normalisasi sungai tinggal 17 km Jokowi bahkan bilang proyek ini sudah terhenti agak lama Jokowi jelas banget mau nyentil anis Beberapa waktu lalu saat mengecek proyek sodetan ciliwung Jokowi juga bilang proyek ini mangkrak selama 6 tahun Jokowi kalau ngomong kadang pedes dan nyakitin hati Meski kata-katanya halus dan gak emosional, tapi maknanya sangat manusuk Kadang langsung kena ke jantung Jokowi ngomongin ini seolah mau bilang Yang kerok mangkraknya proyek ini adalah ulah anis Ini adalah fakta yang gak bisa dibantah oleh pendukungnya yang otaknya rada-rada korselet Seandainya anis gak pernah jadi gubernur DKI, mungkin masalah banjir ini sudah beres dari dulu Anis bukannya kerja, tapi nyari masalah dengan pemerintah pusat Malah sempat-sempat mengajak debat dengan menteri PUPR bahwa normalisasi sungai itu gak efektif cegah banjir Itu pun anis pernah diundang untuk jelasin soal naturalisasi sungai Diundang dua kali, tapi anis gak datang Cuma nyuruh staffnya yang gak ngerti apa-apa Ini adalah tanda anis pun gak paham apa itu naturalisasi sungai Coba bayangkan, begitu normalisasi sungai dilanjutkan, progresnya cepat Bahkan proyek sudetan Ciliwung bisa dilanjutkan Karena cepatnya pembebasan lahan Beberapa titik proyek normalisasi udah kelar dibebaskan lahannya Selanjutnya tinggal kementerian PUPR yang ngarjain Bahkan ditargetkan normalisasi Ciliwung bisa selesai pada akhir 2024 Hebatnya lagi Jokowi bilang proyek penangkal banjir di Jakarta bukan cuma normalisasi sungai Di sisi hulu aliran sungai yang ada di Jakarta Sudah ada dua bendungan Yaitu bendungan Ciawi dan Sukamah yang bisa ngurangi debit air yang mengalir ke Jakarta Ada sedikit cerita soal bendungan ini terkait dengan anis juga Mungkin kalian bisa naik darah setelah dengerin cerita ini Anis ngotot bilang normalisasi sungai gak efektif jika banjir Katanya ada wilayah yang udah dinormalisasi tetap banjir Solusi anis waktu itu adalah membangun kolam-kolam retensi di hulu Sehingga volume air yang masuk ke Jakarta itu terkendali Ini cukup masuk akal sebenarnya Makanya anis bilang masalah di hulu gak bisa dia kerjakan sendiri Tapi harus minta bantuan dari pusat Pemerintah sebenarnya sudah berusaha mengendalikan air dari hulu Seperti yang tadi dikatakan Pak Jokowi Dua bendungan di hulu yaitu bendungan Ciawi dan Sukamahi udah jadi Udah dirismikan oleh Jokowi pada Desember 2022 Pemerintah udah lakukan bagian mereka Tapi anis masih sibuk gak jelas Dua bendungan itu udah selesai dan berfungsi Tapi anis masih tetap jualan pacat dan gak melakukan apa-apa Untuk mengatasi banjir Pemerintah pusat udah selesaikan apa maunya anis di hulu Tapi tetap saja bagian kerjaan anis gak dikerjakan Kalian pasti kesel melihat tingkah anis kayak gini Kerjanya hanya menolak dan adu debat Banjir tetap banjir Anis gak peduli Yang penting bangga Karena menang debat dengan pemerintah pusat Sungguh parah anis saat itu Anis merasa lebih presiden dari presiden Dia menjabat sebagai gubernur Tapi presiden yang pontang-panting mengatasi banjir Anis hanya duduk ongkang-ongkang kaki dan ajak pebat jika ditegur Sebagai rangkuman normalisasi sungai dikerjakan pemerintah pusat Bendungan di hulu dibangun pemerintah pusat Sedetan celibung juga dikerjakan pusat Anis kerja apa? Gak kerjakan apapun Sumer resapan itu gak masuk hitungan Karena itu proyek sampah yang sama sekali gak ada manfaatnya Sumer resapan kebanggaan anis itu gak bisa menyerap air Tapi menyerap anggaran sedemikian besar Meski IKN nanti akan pindah ke Kalimantan Bukan berarti Jakarta akan dibiarkan terbengkalai Duktinya Jokowi tetap terjun langsung ke lapangan Mengajak proyek pengendali banjir Yang udah lama ditelantarkan oleh anis Beda jauh dengan anis yang gak peduli lagi dengan Jakarta Jakarta mau hancur ke? Mau banjir sebulan ke? Bukan urusan dia lagi Anis sibuk keliling Indonesia Jualan janji manis demi jadi presiden Jakarta udah gak level bagi dia Masih mending dia tinggalkan warisan yang bagus Tapi dia malah tinggalkan masalah Bagaimana menurut Anda? Didukung PKS Anis wajib waspada tingkat dewa Kalau tidak mau dihianati Seperti SBY Ditulis oleh Ferry Patli dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Menyusul Nasdem yang sudah deklarasi duluan PKS akhirnya juga turut mendeklarasikan dukungan kepada anis secara resmi Yang mana dukungan tersebut merupakan hasil musyawarah syurah PKS 8 Lantas apa alasan PKS mendukung anis itu? Menurut pengakuan Ahmad Saifusi Ada tiga alasan Pertama, anis memiliki karakter nasionalis religius Kedua, doi bisa memadukan nilai-nilai nasionalisme dengan religius Dan ketiga, anis memiliki rekam jejak yang baik Serta menjadi simbol perubahan bagi kemajuan pembangunan Asik Alasan yang dibuat-buat semua Lantas apa alasan yang sebenarnya PKS tidak punya pilihan lain selain mendukung anis Sebagaimana kita ketahui bahwa bakal Capres yang potensial Untuk bertarung pada Pilpres 2024 mendatang Ada tiga, yaitu Anis, Ganjar, dan Prabowo Ganjar kader PDIP dan PDIPSU Sudah menyatakan komitmen tidak akan berkoalisi dengan PKS Artinya PKS tidak akan mengusung gubernur jatang tersebut Sementara Prabowo, pasca dia masuk kabini Jokowi dan Gerindra Batal memberikan kursi wakub DKI Yang ditinggalkan Sandi Hubungannya dengan elit PKS jadi rata Sampai sekarang elit Gerindra dan PKS masih sering saling sender di Twitter Seperti yang terjadi antara kedua DPD Gerindra Sumbar Andrei Rossiade Dan ketua fraksi PKS di MPR Tifatul sendiri Jadi sangat kecil kemungkinan PKS mengusung Prabowo pada Pilpres 2024 mendatang Kecuali dapat kardus ya Lalu, kenapa PKS tidak mengusung Capres sendiri? Ya karena mengusung Capres sendiri itu tidak segampang kata-kata Mario Teguh Ferguso Harus mendapatkan kursi di DPR minimal 20% atau 25% suara sah secara nasional Sementara perolehan kursi di DPR PKS pada pemilu 2019 lalu Hanya 8,21% saja Artinya harus berkualisi dengan partai lain kalau mau mengusung kadernya sebagai Capres Jelakannya tidak ada satupun partai yang tertarik mengusung kader PKS sebagai Capres Kecuali PKS itu sendiri Jadi mau tak mau, partai dakwah tersebut harus mengusung Anis Bukan karena Anis religius, nasionalis dan berprestasi Sehingga dia didukung oleh PKS tapi karena terpaksa Memang diusung oleh PKS ini cukup menguntungkan bagi Anis Pertama, dia mendapat limpahan suara dari kader dan pendukung partai tersebut Dan kedua, mendapat tambahan dukungan untuk memenuhi syarat presidential tracer 20% Hanya sejauhan Anis mesti hati-hati menghadapi PKS ini Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah SBY pernah ditusuknya dari belakang Hal ini terjadi saat Bapak Ahayu tersebut jadi presiden dulu Yang mana kali itu SBY terpaksa meraihkan harga BBM Karena kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan bagi Indonesia Nah, PKS yang mutabene anggota koalisi pemerintah Malah menolak kenaikan harga BBM itu Yang bikin tambah kesal partai demokrat lagi Penolakan tersebut tidak didiskusikan terlebih dahulu kepada mereka Tapi langsung disampaikan ke publik Sehingga yang terlihat PKS memanfaatkan kebijakan SBY itu untuk cari muka Tiga pelak, wasegjen partai demokrat ramadhan pohan marah besar kala itu PKS ada usulan dan pendapat lain Kan ada forumnya, jadi jangan seperti sekarang PKS main tusuk tidak jelas Apalagi dengan alasan yang tidak jelas pula Ujarnya dengan nada berapi-api Hingga paman Anissa Pohan tersebut menuding PKS oportunis Yang hanya mau menikmati 4 kursi menteri Yang diberikan oleh SBY saja Tapi tidak mau sepenanggungan Koalisi itu hakikatnya Bersama pemerintah dalam suka dan duka PKS mengkhianati pemerintah dan spirit Satgap Lanjut ramadhan lagi Cadas Tidak hanya itu, tapi PKS juga pernah mengkhianati Parti Demokrat di Pilgub DKI 2017 Yang mana kali itu Demokrat dan PKS sepakat berkoalisi Ega taunya partai yang berdiri pada tahun 1998 tersebut Malah berkoalisi dengan Gerindra mengusung Anisandi Kemudian di Pilgub Jabar 2018 PKS selagi dan lagi ngeprank Partai Demokrat Yang mana waktu itu kedua partai tersebut sepakat mengusung pasangan Dedi Miswar Ahmad Saiho Eh seperti tanpa bersalah PKS malah mencabut dukungan dan mengusung Sudraja Saiho Kan gak ada ahlak itu namanya Nah karena pengkhianatan ini sudah dilakukan tidak hanya sekali tapi 3 kali Maka memang sudah menjadi tabiat PKS sebagai tukang tusuk kawan dari belakang Untuk itu meskipun didukung oleh PKS menguntungkan bagi Anis Tapi Wan Anis mesti tetap waspada ya Dan kalau bisa cari satu partai lagi untuk bergabung ke koalisi perubahan Kenapa? Kalau seandainya nanti di menit-menit akhir PKS malah mengusung Prapowo Lantaran dapat tawaran kardus yang lebih besar Agar masih memenuhi syarat untuknya pres Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!